Hai ini untuk kondisi yang eva ini eva kemarin udah gede juga ini untuk kelas eva tapi ini juga diserang virus PMK ini diserang virus PMK ini yang pertama kali kena itu ya sapi ini untuk sapi yang gede nih itu masih meler ya meler tapi agak duluyup juga nih yang BB 800 sekarang udah turun juga BB nya ini masih mendingan ini masih mendingan kemarin udah tak saranin antibiotiknya ubatnya sudah diganti ini belum diganti tapi mau tidur tapi masih takut-takut untuk untuk tidur karena kakinya akan sakit jadi pernah hanya bingung bisa dilihat seperti itu sapi yang kena PMK itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Faisal M sapi Boyolali ini hari ini saya ke kandangnya kakak saya ini penanganannya agak agak salah ya ini ini mau tak kemarin udah kita bilangin enggak dirubah cara pengobatannya atau obat-obatnya yang dipakai ini saya kesini melihat kondisinya ini kita lihat kondisinya untuk sapi-sapi yang ada di sini ini banyak sekali yang ngedrop seperti itu kita lihat sapi-sapinya nih untuk sapi yang gede nih itu aku masih melar ya melar tapi agak duluyup juga nih yang BB 800 sekarang udah turun juga BBnya ini masih mendingan ini masih mendingan kemarin udah tak saranin antibiotiknya ubatnya diganti ini belum diganti ini saya kesini mau menyarankan barangkali diterima saran saya karena di tempat saya udah ada Hai perkembangan ini yang tiga ekor di sini yang untuk sapi gede kita lihat sampai gede ada di sini ini juga masih melar juga ini kenanya sama punya saya hampir sama ini untuk sapi gede kondisinya seperti ini ini yang dihajar sama kaki masih melar juga dan ini agak nah demamnya agak naik saya udah saya cek panasnya naik ini enggak tak sebutin nama ya enggak sebutin nama kandangnya dimana ini punya kakak saya yang jelas ini punya kakak saya udah tak saranin ganti antibiotik tapi belum dilakukan ini mau mau tidur sapinya ini kondisinya masih seperti ini ini kemarin BB udah 950 untuk BB ini ini untuk BB kemarin yang segitu 950 hampir seton kondisinya juga terserang virus PMK kaki-kaki juga udah disemprot semuanya Hai ini sapinya gelisah mau tidur ini sapi ini mau tidur Hai tapi masih takut-takut untuk untuk tidur karena kakinya kan sakit jadi penahannya bingung bisa dilihat seperti itu sapi yang kena PMK itu mau tidur aja susah takut dia dia masih takut untuk tidur Hai ini dengan kondisi demam masih tinggi ya ini demamnya masih tinggi ini untuk metode pengobatan udah udah berbagai macam metode ya karena kandang ini tahun 80 juga pernah kena jadi Pak D saya itu juga pernah mengalami BMK seperti ini ini juga diobati dengan cara tahun 80-an juga ini belum ada perkembangan yang saya lihat dan saya udah menyarankan untuk ganti antibiotik ini yang untuk sapi gede ini mau tidur aja punya kesusahan seperti ini untuk sapinya enggak jadi tidur lagi nyari posisinya untuk tidur itu bingung dia masih bingung Hai Nisabu yang terkena PMK jika sapi tersebut capi besar jadi harus dikasih lemak yang empuk-empuk seperti itu sama tempat saya juga sama agak kotor enggak masalah yang penting kaki-kakinya sering dibersihkan gitu aja kalau saya lu ya kalau temen-temen monggo ini dirami seperti ini tujuannya biar bisa tidur nyaman kalau hanya di karpet malah enggak mau berdiri biasanya seperti itu yang terjadi di sini jadi ini dikasih alas itu ada maksudnya kita lihat yang seekor lagi disini biasanya nyetok kurban Alhamdulillah nggak nyetok ini kita lihat yang satu lagi untuk kondisi yang eva ini eva kemarin udah gede lebih juga ini untuk kelas eva tapi ini juga diserang virus PMK ini diserang virus PMK ini yang pertama kali kena itu ya sapi ini tapi ini perkembangannya masih belum kelihatan masih meler melernya masih banyak dan demam demamnya ini juga naik ini habis tak lihatin di tangan itu demamnya naik ini ini masih di kandang kakak saya saya akan memberikan saran barangkali saran saya bisa dipakai karena di tempat saya udah ada perbaikan apa udah ada perkembangan jadi ya saling tolong menolong seperti itu yang terjadi disini untuk obat-obatan teman-teman bila mengetahui obat-obatan yang kita perlukan nanti bisa japri lewat WA saya lewe ada di deskripsi kita berbagi informasi berbagi obat-obatan barangkali teman-teman kita yang membutuhkan seperti itu ini nih yang terjadi disini jadi yang terkena PMK itu nggak punya saya saja tapi desa saya semua kena ini kondisinya masih krekut-krekut ya di kondisinya masih krekut-krekut jadi kalau krekut-krekut seperti itu menandakan sapi ini masih kesakitan itu kunci yang paling gampang untuk sapi PMK untuk penyembuhan kita hanya mengandalkan obat-obatan seadanya dulu saya belum bisa share obat-obatannya karena belum terbukti di tempat saya emang ada progres tapi di tempat lain belum tentu jadi bagi teman-teman yang mempunyai sapi PMK dan boleh untuk praktek saya bisa japri nanti kita buktikan obat saya apakah bisa untuk mengobati atau enggak di lain kandang jadi kita perlu uji coba kembali ini sapinya yang disini ini dulu gede juga ini yang terjadi di kandang sekitaran rumah saya yang terjadi di kandang sekitaran rumah saya